Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Ainius Sumut. Ratusan warga di Deliserdang menyerbu lokasi pasar murah yang menjual minyak goreng kemasan dengan harga Rp14.000 per liter yang ditetapkan pemerintah pada 19 Januari 2022 lalu. Masing-masing warga mendapat jatah 2 liter dari Dinas Perindak Deliserdang. Ratusan warga Lubuh Pakam yang didominasi kaum ibu rela berdesakan untuk mendapatkan kupon pembelian minyak goreng sebanyak 2 liter seharga Rp28.000 di gedung PKK, Jalan Dipenengkoro, Lubuh Pakam, Kabupaten Deliserdang. Meskipun harga minyak goreng di pusat perbelanjaan harganya sudah Rp14.000 per liternya, namun warga masih menyerbu pasar murah yang digelar Dinas Perindak Deliserdang. Menurut salah seorang warga Ropita Situmeang, dirinya merasa terbantu dengan harga murah minyak goreng yang dijual Rp14.000 per liter, di mana selisih harganya Rp5.000 per liternya. Terbantulah Pak, terbantulah, lumayan beda-beda Rp5.000 Pak, Rp19.000 Pak, Rp19.000 Pak, per liter. Disini Pak, Rp19.000 per liter Pak. Sementara itu, Kabit Perdagangan Dinas Perindak Kabupaten Deliserdang, Juwani Kurniawati Jibua mengatakan, minyak goreng murah dijual khusus untuk kecamatan Lubuh Pakam, dan serentak dilakukan di lima kecamatan. Untuk penjualan minyak goreng murah sebanyak 10.000 liter, masing-masing warga mendapat jatah 2 liter per orang. Khususnya untuk masyarakat umum, dan terlebih khusus lagi untuk masyarakat yang ada di Lubuh Pakam ini. 10.000 liter Pak. Satu orang hanya satu paket sebanyak 2 liter. Ratusan warga berdesakan terlihat mengabaikan protokol kesehatan COVID-19, meskipun di lokasi sudah dijaga petugas penanggulangan COVID-19 dari Kelurahan Lubuh Pakam Pekan, Kecamatan Lubuh Pakam. Dari Deliserdang, Amirudin, Ainews, melaporkan.